Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sekarang kita akan lanjutkan videonya yaitu membuat gambar detail engineering desain dari rumah tipe 36 di luas lahan 78 meter persegi baik di video kali ini kita akan menggambar tanpa belakang ya sebelumnya kita sudah menggambar tanpa depan sekarang tampak belakangnya kalau kita lihat secara 3D nah 3D nya seperti ini teman-teman ketika dari belakang ya kita coba lihat dari belakang maka modelnya seperti ini nah ini adalah tampak belakangnya baik nah sekarang kita akan coba proyeksi kan lagi dari denanya kita ambil denanya seperti ini kemudian ini denanya kita rotate kita putar ya nah ini denanya kita putar tak proyeksi kan oke seperti ini ya ini adalah tampak belakang denanya ya dari belakang seperti itu baik nah sekarang dari kita lihat tampak samping kita akan cek dari dari tampak belakang ini ya oke tampak belakang seperti ini ya kita coba lihat tradinya nah ini ya tampak belakang seperti itu oke tampak belakang nah sekarang kita ke layar dinding dulu atau ke layar 0 aja dulu supaya nanti garisnya lebih kelihatan Oke kita akan persiskan atapnya terlebih dahulu atap yang tinggi oke baik nah sedikit tadi ada ada apa namanya ada kesalahan teknis Oke kita lanjut ya baik nah kita lihat dari arah belakang nah kita akan persiskan atapnya dulu ini saya rasa sama ya kalau kita lihat di rencana tapnya ini balance ini seimbang dari dari sorry saya yang ini oke ini di posisi asnya oke ini adalah yang paling di bawah nah sekarang kita akan memperlaksikan dulu atapnya XL horizontal nah ini ya kita akan ambil paling belakang seperti itu ya ini sama ya kemudian tingginya XL saya rasa ini sama tingginya oke kemudian XL vertikal kita bisa kita buat sama hai 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 nah seperti ini oke ini saya buang oke nah seperti itu untuk yang satunya kita bisa lihat dari ini sudah tadi ini sudah ya sekarang untuk yang paling tinggi oke dari sini kita ambil hai 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 oke kita akan proyeksikan aja dari sini ini sama untuk bagian belakang ya guys kaya diburu lainnya Oke kita lihat seperti ini Oke dan dia lebih tinggi dan disini ya baik ini sama nyumbungnya ke sini oke kita bisa garis ya saja seperti ini ya oke kita akan potong dulu ini dari belakang ya oke nah sudah sesuai nah ini oke sudah sama ya jadi ketinggiannya sama nih ya kemudian ketinggian di bawah ini oke dan atapnya di sini ya di sepulangnya dan ini juga oke bisa uji Oke ini sudah sesuai kemudian ini ya saya nanti sini belum tapi sini belum namanya tidak kelihatan tadi seharusnya dibuat Oke seperti itu tuh atapnya sekarang dinding nomor buat dindingnya ini baik untuk tingginya yang ini kita ambil dari sini sama ya kemudian kita arek tanggal ke bawah sini ini dibuang sudah ada sekarang Oh sorry maksud saya tinggi yang di sini ini dia Oke ini keliru di sini tingginya sama di sini Oke ini kita turunkan nah seperti itu ini dari belakang ya kemudian kita coba tambahkan garis tebal seperti ini baik tutup kuda-kuda yang rendah ya oke untuk bagian belakang disini Hai garis untuk kemiringan kuda-kuda yang tinggi kebelakang itu disini Hai baik sama halnya dengan yang di depan ini kita belum buat depan oke yang disini ini dia Hai oke yang ini ya kemudian untuk yang disini posisi ini nah oke baik ini juga udah sama seperti itu yang kita ini kita samakan oke ini saya buat lama baik dari belakang seperti ini tinggal jendelanya kita posisikan jendela XL vertikal jendela disini kemudian tingginya oke ini tinggal di copy saja kita angkat dari sini kemudian ke sini baik pintu XL vertikal pintunya ada disini pintunya tinggal kita copy juga sama posisinya buat ketinggiannya juga ini Oke ini saya tinggal copy pintunya yang sudah ada ini kopi kesini baik udah menutup teras belakang ya kita coba lihat nah disini ada dinding taris oke ini garis dinding naik kesini ya ini adalah levelnya sekarang untuk terasnya teras belakang oke ini teras belakang kita offset 5 turun ya 5 cm oke terasnya baik nah seperti ini ya kemudian untuk belakang misalnya ini kita mau buat seperti ini batasnya ini semuanya tidak kelihatan tidak apa-apa kita perlihatkan saja dulu seperti itu ya oke nantinya ini dianggap terpotong sebenarnya dapur teman-teman bisa membuat dapur ya di sini ini ini ada dapur kemudian tinggi dapurnya mungkin kita buat 70 cm 70 kemudian tebalnya mungkin 10 cm oke nah ini sudah ya tanpa belakang oke nah ini sudah ya tanpa belakang Oh sorry 70 cm nya sini ya dan di sini lantainya sudah ya oke di sini ada dapur teman-teman oke saya kira cukup ya ini tinggal kita tambahkan tempat belakang oke seperti ini ya ini sudah jadi tampak belakangnya oke sudah selesai jika ada pertanyaan teman-teman boleh tanyakan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh